Intro Selamat pagi untuk kita semua Kita berjumpa kembali lewat Renungan Harian Toraya Edisi Selasa 11 Juni 2024 Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Mari kita berdoa Syukur dan terima kasih senantiasa kami panjatkan kepadamu Tuhan Atas hari baru yang masih diperkenankan bagi kami semua Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan Berandasi aktivitas kami hari ini Kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Kuasa rohol kudusmu menyertai kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami angkat doa ini kepada Bapak di sorga Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari kitab 1 Samuel 8 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 Berbunyi demikian Orang Israel menghendaki seorang raja Setelah Samuel menjadi tua Diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki dan menjadi hakim atas orang Israel Nama anaknya yang sulung ialah Yoel Dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah Keduanya menjadi hakim di Bersebah Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya Mereka mengejar labah Menyerima suap Dan memutar balikan keadilan Sebab itu Berkumpullah semua tua-tua Israel Mereka datang kepada Samuel Di Ramah Dan berkata kepadanya Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami Untuk memerintah kami Seperti pada segala bangsa-bangsa lain Waktu mereka berkata Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami Perkataan itu mengesalkan Samuel Maka berdoa lah Samuel kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah perkataan bangsa itu Dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu Sebab bukan engkau yang mereka tolak Tetapi akulah yang mereka tolak Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada aku Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir Sampai hari ini Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain Demikianlah juga dilakukan mereka Oleh sebab itu Dengarkanlah permintaan mereka Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka Apa yang menjadi hak raja yang memerintah mereka Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu Yang meminta seorang raja kepadanya Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu Anak-anakmu laki-laki dan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya Dan mereka akan berlari di depan keretanya Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penwayan baginya Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka Anak-anakmu perempuan akan diambilnya Sebagai juru campur rempah-rempah Juru masak dan juru makanan Selanjutnya dari ladangmu Kebun anggurmu dan kebun saitunmu Akan diambilnya yang paling baik Dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu Akan diambilnya sepersepuluh Dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya Dan kepada pegawai-pegawainya yang lain Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan Ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu Akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya Dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh Dan kamu sendiri akan menjadi budaknya Pada waktu itu kamu akan berteriak Karena raja yang kamu pilih itu Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata Tidak harus ada raja atas kami Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain Raja kami akan menghakimi Dan memimpin kami dalam perang Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu Dan menyampaikannya kepada Tuhan Tuhan berfirman kepada Samuel Dengarkanlah permintaan mereka Dan angkatlah seorang raja bagi mereka Kemudian berkatalah Samuel Kepada orang-orang Israel itu Pergilah masing-masing ke kotanya Amin Perman Tuhan akan kita renungkan dalam tema Hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan Katuhan Tuna panundu kakinana puang matua Dalam aturan karya ilmiah Meniru dan melakukan kopi paste Terhadap pikiran dan tulisan karya orang lain Memiliki aturan dan batasan tersendiri Bila tidak mengikuti aturannya Maka hal itu disebut plagiat Tindakan tersebut dapat diberi sanksi Orang Israel tergoda meniru bangsa lain di sekitarnya Yang sistem pemerintahannya dipimpin seorang raja Samuel sebagai hakim atas bangsa Israel Kini telah memasuki umur lanjut Walaupun ia telah mengangkat anak-anaknya menjadi hakim Kelakuan mereka mengecewakan karena hidupnya Tidak seperti Samuel Alasan inilah Yang mungkin memperkuat keinginan para tua-tua Israel Sehingga menghadap Samuel dan menyusun rencana lain Yakni menghendaki seorang raja Padahal Tuhanlah raja atas mereka Hal itu merupakan bentuk perlawanan kepada Tuhan Samuel kecewa Ia berdoa dan Tuhan memberikan petunjuk kepadanya Samuel menjelaskan kepada tua-tua Israel Tentang risiko yang mereka akan alami Jika mereka meminta seorang raja Namun mereka bersikeras dan mendesak Samuel Mengangkat seorang raja Karena mereka berpikir akan lebih aman jika dipimpin seorang raja Mereka mengabaikan petunjuk Tuhan melalui Samuel Meniru adalah salah satu sifat manusia Meniru tidaklah selalu Salah apabila disertai dengan pertimbangan yang matang Agar kita memiliki pertimbangan yang baik Dibutuhkan kesiapan mendengar suara Tuhan Yang adalah sumber hikmat yang benar Sikap seperti itu Melahirkan hidup beriman yang benar Sangatlah penting Mengandalkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan Dalam melakukan apapun Orang yang mengandalkan hikmat Tuhan Pastilah akan dituntun Pada jalan yang benar Amin Mengakhiri Rehat Edisi 11 Juni 2024 Mari kita berdoa Segala puji dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu Tuhan Kami berdoa pada pagi yang indah ini Untuk setiap aktivitas yang akan kami lalui hari ini Tuhan memberkati Mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan memberkati Biarlah semua yang kami lakukan Dalam kendali Tuhan Semata-mata Ampuni Segala salah dosa dan keterbatasan kami Tuhan Agar tidak menjadi penghalang bagi kami Untuk datang kepada Bapak di sorga Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian Renungan harian kita pada pagi hari ini Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya